Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Big Pal Sudah lama ya saya tidak buat video baru dan akhirnya karena bingung Hari ini kita akan coba aja bikin video mengenai review sebuah produk Yaitu adalah produk ini Gatsby Speedy Bride Papaya Extract Jadi waktu itu ada promo, ini di Indomaret Promonya itu berakhir sekitar tanggal 10 Eh tanggal 11 dan saya dapet ini tanggal 10 Waktu di gambarnya sih dia gak ada yang papaya extract ini ya Tapi pas di Indomaretnya ada ternyata Jadi waktu di promosinya itu ya, di gambar promosinya itu Cuman ada dua, yang satu oil control dengan yang sepertinya lagi Itu adalah Black Power Nah tapi pas sampai ke sana saya lihat ada tiga jenis Gatsby Ya berjejer gitu, bersebelahan Dan saya sempat nanya apa ini, ikut promo juga atau enggak Dan ternyata ikut promo Jadi harganya itu dari 22.500 Jadi 18.500 Sebenarnya ini kan bisa dipakai buat sebulan lebih ya Jadi kalau agak segitu kayaknya sih Bagus-bagus aja Walaupun kalau lagi gak punya uang, harga berapa pun terasa lebih berat Kenapa saya akhirnya memilih yang ini Karena menurut saya Kalau misalnya saya pakai yang oil control itu Kayaknya dia bakal lebih banyak menyerap minyak Sementara muka saya itu kering Terus kalau misalnya saya pakai yang Black Power Gitu deh kenapa gak mau memilih itu Pokoknya saya memilihnya ini aja Kayaknya dia lebih fresh ada papayanya Oke gak usah lama-lama Kita cobain aja ya pakai produk ini Nah sekarang muka saya sudah basah Ini adalah muka ketika saya baru bangun tidur Jadi belum diapa-apakan Nah sekarang kita akan coba menggunakan Gatsby Speedy Bride Kita coba ya Jadi dia itu bisa digunakan sedikit aja Segini cukup loh sebenarnya Nah sekarang kita coba Buat disini Disini ya Ini waktu pertama kali saya pakai Dia kan emang tulisannya wangi jeruk ya Kalau saya gak salah baca Atau wangi lemon Nah pas pertama saya pakai itu Dia wanginya mirip Pewangi mobil Tapi lama-kelamaan Pewangi mobilnya itu hilang Oh iya dia kan digambarnya itu ada kayak SS-nya gitu ya Digambarnya Nah emang iya sih dia ini Sejuk Tapi dia gak bikin perih di mata Kan ada ya produk yang pas cuci muka tuh Malah pedih di mata Pedihnya itu maksudnya karena terlalu sejuk Terlalu banyak min Tapi ini enggak Bisa langsung ke bawah rahang Kalau misalnya masih banyak sisa Ini kalau misalnya ada yang berlebihan Yang misalnya nempel Yang terlihat disini Kalau kita lagi usap-usap muka Ini sebenarnya bisa kita pakai buat Ke leher Jadi kalau misalnya nanti dia ngasih efek cerah ke muka Leher kita juga bakal ikutan cerah Sekarang ini sudah semuanya terkena sabun Jadi setelah itu Kita lebih baik diamin sekitar beberapa detik sebelum membilasnya Oke nah setelah itu baru kita bilas Nah ini adalah kondisi ketika muka saya sudah dibersihkan dari busa-busa yang tadi Ini ada bekas-bekas jerawat-jerawat yang kecil ya Dia jadi kelihatan Nah seperti itulah Jadi dia membersihkan Itu emang terasa sampai ke dalam-dalam ya Selain memberi efek bersih Gatsby ini menurut saya masih terlalu memberikan efek kering Mungkin karena kulit saya kering Jadi ketika saya menggunakan Gatsby ini Kulit saya itu menjadi lebih cepat kering Tapi yang enaknya itu adalah Scrubnya ini tidak membuat kulit terkelupas Pokoknya produk Gatsby yang Speedy Bright ini bagus ya Untuk mencerahkan kulit yang kusam Karena emang tujuannya itu untuk itu ya Speedy Bright Disini sih dia tadi tulisannya Dia Extra Cool Ini bagus walaupun tulisannya Extra Cool Dia enggak berlebihan Oh mungkin disini juga ada tulisannya nih Dia tipe skinnya normal Yang warnanya beda sendiri Mungkin dia emang buat tipe kulit yang normal Tapi sebenarnya normal sama dry itu deketan ya Dia harusnya enggak bikin kulit kering Tapi emang enggak terlalu kering sih Dia enggak bikin kulit perih setelah dipakai Cuma keras aja gitu Kulit jadi sedikit lebih kering Scrub power-nya cuma level 2 dari 5 Nah ini yang bikin bagus Dia enggak membuat kulit terkelupas Disini tulisannya 95% puas dari 40 Tes Kepada pria Emang puas sih Emang wanginya enak Terus dia Ini ya Nangkep kotorannya juga bagus Dia ngasih kesegaran Pokoknya ini keren nih Tapi kayaknya enggak banyak orang yang tahu Oke terima kasih telah menonton video kali ini Jika kalian suka silahkan klik tombol suka Dan jika kalian ingin memberikan kritik, saran, dan masukan Atau mungkin ide-ide untuk benar-benar apa lagi yang akan saya review Silahkan berikan di kolom komentar Dan jika kalian ingin lebih banyak orang mengetahui mengenai video saya ini Silahkan untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa